Hai selamat datang kembali di channel hobi ragit bersama saya sulis dan ini adalah review kur gandam sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build nya jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu ya dan langsung saja kita bahas seperti ini untuk hasilnya sendiri ini solid ya kokoh kayak gini untuk kursi ragitnya sendiri juga cukup mudah ya waktu yang saya butuhkan pun juga cukup cepat sekitar 3-4 jam itu mulai dari motong parts dari runner-nya hingga diragit untuk kebutuhan fast build nya seperti yang saya bilang ini hasilnya bagus ya untuk separasi warnanya pun ini juga bisa dibilang akurat sudah bagus karena stickernya sendiri setahu saya cuma ini cuma mata ini di bagian mata sama visernya tapi visernya tidak saya pasang cuma di bagian mata ini nah ini selain itu untuk simpelnya juga bisa dibilang cuma bagian kepala ini aja sih nggak rapat juga sih ini nah sama di bagian shoulder armor ini juga kelihatan saya putar-putar kayak gini nggak kelihatan ya untuk napmaknya ini sudah aman paling nggak ini cuma di bagian kepala ini aja simpelnya ini yang rada kelihatan selain itu apalagi udah kayaknya udah sih untuk napmak dan simpelnya ya bisa dimaklumi karena juga nggak kelihatan juga napmaknya separasi warnanya bagus desainnya ini juga bagus meskipun ini ukurannya kacil ya kalau berdiri kayak gini dan kalau dibandingkan dengan HG RX 782 Gundam kayak gini ya ini tingginya hanya sekitar bagian perutnya si RX 782 Gundam tapi kalau sudah dipasang dengan armor unit seperti merkiwan atau armor lain sampai neptek neptek gitu ya ini bakal lebih tinggi lagi mungkin ya seukuran HG sih nanti kalau sudah saya review salah satu unitnya nanti saya perbandingan lagi dengan si RX 782 Gundam ini oke untuk pembahasan hasil rakyatnya kurang lebih seperti ini ya untuk artikulasinya akan saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu ya ini bisa menunduk menengadah terus bisa maju mobil kayak gini ya Oh sorry ntar ah ini kayak gini terus bisa diputar 360 derajat juga ya bisa miring kayak gini ini lehernya ada dua ball zone-nya bagus seperti biasanya kemudian dibagian di bagian lengan ini bisa diangkat ke atas wah ini lumayan jauh sih ini bagus terus dibagian bahunya ini bisa diputar ke belakang 360 derajat terus lengan bagian atasnya juga bisa diputar 360 derajat kemudian siku nya ini ada dua join ya jadi ini bagus banget ini bisa sampai hampir nyentuh atau kaya udah nyentuhnya udah nyentuh sih tahunya ini bagus banget untuk siku nya terus di pergelangan tangan ini ada full joinnya jadi bisa diputar 360 derajat selanjutnya di bagian badan ini kalau nggak salah ada ini kayak gini ini sedikit masa sih tapi kayaknya nggak ada ya ya kayaknya nggak ada deh ya cuma kayak gitu sih kalau diputar bisa 306 oh udah nabrak ini udah nabrak bagian ini pinggang depan nih dia tidak bisa diputar 360 derajat sayang sekali kemudian di backpacknya ini ada ini bisa dikerangkan oh nggak ada nggak bisa ini nggak bisa tapi untuk si bagian handle nya ini bisa diputar ini udah sih kayaknya aja selanjutnya di bagian pinggang yang ini ada front skirt ya front skirt nya ini tapi cuma bisa dikerangkan kakinya aja sedikit back skirt nggak ada side skirt juga nggak ada lanjut di bagian kaki ini bisa maju jelas jauh ke belakang juga sudah pasti jauh banget nah ini kayak gini ini bagus sih terus ke samping nah ini ya nggak bisa ya nggak bisa sebut ya kayaknya kayaknya iya cuma sejauh ini nggak bisa full speed ya sayang sekali tapi udah bagus kok ini terus di bagian lututnya ini cuma satu join ya tapi udah lumayan juga terus di bagian pergelangan kaki ini ada ah ini ada joinnya di sini terus di sini juga ada oh ini di telapak lagi juga ada joinnya terus di sini juga ada join ya semacam join buat diputar kayak gini oke untuk artikulasinya ini udah bagus ya atau bagus banget malah untuk aksesoris dan senjatanya yang pertama ada beam rifle ya kayak gini nggak ada artikulasi apapun cuma kayak gini doang dibasangnya ya di salah satu tangan aja kayak gini terus yang kedua ada shieldnya kayak gini ini desainnya rada aneh sih ya tapi ya adanya cuma ini sih terus di sini ada konektor kalau disimpan di backpack selanjutnya ini ini adapter untuk nyimpan shield di backpacknya kayak gini cara pasangnya seperti ini terus si konektor tadi ditaruh di salah satu hubungnya oh iya untuk si shield tadi cara pakenya pun juga sama seperti si beam rifle ya jadi tinggal pasang di salah satu tangan ya kayak gitu dan yang terakhir adalah beam saber di sini handle nya disimpan di bagian backpacknya cara copotnya ini kena berada susah nah kayak ini ambil salah satu beam saber handle terus salah satu dari beam efeknya di sini ada dua ukuran ya yang pendek dan yang panjang yang pendek ini untuk core gandam ketika mode core gandam terus yang panjang ini ketika core gandam pake salah satu unitnya misalnya merkiwan kalau pake unitnya itu kayak gini sedangkan kalau mode core gandam pakenya yang ini ini juga cara pake ini ya tinggal dicoloki salah satu tangan aja oke untuk senjatanya si core gandam kurang lebih seperti itu ya ya meskipun gak terlalu banyak tapi ini udah bisa dibilang lengkap karena ada beam rifle, shield dan beam saber nya oke langsung saja kita lihat beberapa action push dari core gandam bersama dengan senjata-senjata yang dimilihnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kesimpulannya kit ini bagus ya meskipun ukurannya pendek kayak gini Ya tanpa armor ya jadinya kayak gini sih Rada aneh gitu kalau dilihat Untuk separasi warnanya ini sudah bagus Terus simenya juga tidak terlalu kelihatan Kecuali di bagian kepala ini Nakmaknya juga gak kelihatan Dan senjatanya pun ini cukup lengkap Cukup banyak seperti shield, beam rifle, dan beam saber Disertai dengan beam saber efeknya Saya akan merekomendasikan ini sih Kalau kalian berniat untuk melengkapi Atau berniat untuk mulai mengkoleksi Semua gunpla yang dibuat oleh Hiroto Di Mobile Suit Gundam Build Diverse T-Rest ya Itu ada 8 Dari 8 yang dirilis oleh bandai itu Ada 3 yang tidak disertai dengan core Gundamnya Jadi kalian harus beli terpisah yang kayak gini Oke Untuk bandai sendiri saya akan berikan nilai 8 dari 10 ya Tidak bisa ngasih 9 atau 10 Karena ya ini memang masih butuh unitnya Karena kalau kayak gini aja Terlihatannya seperti yang saya bilang tadi Oke Sekali lagi ini bagus-bagus Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran Sampaikan di kolom komentar seperti biasanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya